Intro Universitas Patimura bersama Universitas Muhammadiyah Maluku melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi MOU dilakukan Rektor Unpati Prof. Fredi Lewakabesi bersama Rektor Unimco Dr. Mohdarian Luah Selain itu, juga dilakukan penanda tanganan perjanjian kerjasama antara Fakultas Pertanian Unpati dan Fakultas Perikanan dan Kehutanan Unimco yang disaksikan oleh kedua rektor pada Kamis 1 Februari 2024 di Ruang Kerja Rektor Unpati Mengawalnya, kedua rektor beserta pimpinan dan pejabat dari kedua universitas itu saling berdiskusi bersama Kepada Patimura TV, Rektor Unimco Dr. Mohdarian Luah mengatakan Dengan MOU ini, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi serta adanya peningkatan sumber daya manusia pada Unimco dan Unpati Kita berangka untuk berikan syaratur lain, sekaligus juga dalam bidang peranangan MOU Antara Universitas Malabia Maluku dalam keempatan. Kita berharap dengan kerjasama ini kita dapat meningkatkan jalan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi ini, terutama pendidikan pembayaran, terus penerbiayaan 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 penerbangan Rektor Unpati, Prof. Fredi Lewakabesi mengatakan MOU ini merupakan perpanjangan dari MOU yang sudah pernah dilakukan pada 2019 lalu yakni sebagai pendirian Universitas Muhammadiyah di Maluku Kerjasama ini, kata rektor, selalu menjurus pada Tridharma Perguruan Tinggi sebagai payung dari semua kerja Selain itu, adanya sharing sumber daya manusia, keterlibatan dosen, dan pemanfaatan sarana-prasarana bersama Tentu dalam kerjasama kita selalu menjurus pada Tridharma Perguruan Tinggi yang pertama sebagai payung dari semua kerjasama perguruan tinggi untuk peningkatan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengertian kepada masyarakat yang pertama, yang kedua kita ingin ada sharing sumber daya Jadi tentu saja sharing sumber daya itu dalam arti bagaimana keterlibatan bersama Bagaimana para dosen di UNPATI untuk membantu juga di Universitas Muhammadiyah Maluku Tetapi juga bagaimana sumber daya Universitas Muhammadiyah Maluku Para dosennya bisa melanjutkan studi S3 di UNPATI Itu yang kedua dari upaya kerjasama yang lalu ini Dan yang ketiga kita bisa pemanfaatan sarana-prasarana bersama Rektor juga berharap agar UNPATI dan UNIMCO bisa terus menjalin kerjasama ini untuk peningkatan kualitas dan sumber daya manusia di Maluku lebih baik ke depan Janis Balol melaporkan Terima kasih telah menonton